Halo semuanya, aku Sofya Mega, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku mau membahas event bedah buku kemarin yang diadakan di Ngalu Coworking Space. Udah agak lama, tapi kayaknya aku harus ceritain gimana serunya event itu. Oke, jadi event itu bener-bener kasih aku kesempatan gitu untuk menjelaskan apa gitu personal branding yang sebenernya pengen aku sampaikan. Bekipun memang udah ditulisin di buku, tapi kayaknya ada beberapa hal yang akan seru ketika kita bener-bener ada di sebuah ruangan ngobrolin tentang personal branding. Dan kita ngomongin itu dalam bentuk bukan hanya talk show, bukan hanya ngobrolin secara satu arah aja, tapi juga ada interaksi. Terima kasih telah menonton! Itu bener-bener jadi salah satu event yang aku seneng banget eksekusinya, karena ada kegiatan interaktif gitu. Karena selama ini datang ke bedah buku selalu hanya ada obrolan-obrolan dari penulisan bukunya atau isi bukunya. Tapi kali ini aku bener-bener rasa seneng banget sih sama event yang diselenggarakan. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngebantuin aku ada. Terima kasih Mbak Suja! Timbut dan kopi dan segalanya. Terima kasih Moza sampai malam. Terima kasih Pungki! Terima kasih Mbak Suja! Terima kasih Mbak Suja! Terima kasih Mbak Suja! Terima kasih Mbak Suja! Wek, salin wek! Salin wek! Dan baru kali ini sih aku nemuin tim yang sangat menyenangkan dan gercep abis sih gitu. Aku seneng banget sama eksekusi event dan timnya Senin. Jadi aku terima kasih banyak buat yang udah mendukung event ini secara penuh. Ngelap ke working space dan tentu saja yang sponsorin acaranya kalian bisa dapet kopi gratis juga karena kopi susu juragan. Kalau kamu kesana pastikan kamu nyobain yang es kopi susu honey karena aku suka yang itu. Jadi kali ini aku gak akan bahas eventnya doang tapi aku juga bakal bahas buat temen-temen yang udah beli buku ini di aku. Pastikan kalian dapet worksheet-nya atau apa sih sebuah kertas yang aku tujukan untuk kalian isi gitu. Dan kali ini aku akan ngasih tau gimana cara pake worksheet-nya. Oke sekarang udah ada worksheet-nya. Kalau kalian beli bukunya gak di aku mungkin emang gak dapet ini tapi di bukunya kan udah ada nih bagiannya gimana. Jadi kalian bisa catak sendiri gitu. Atau kalian tinggal cari nih personal branding manifesto di Google. Pasti bentuknya kayak gini cuman gak selucu warna kuning ini. Terus sebenernya kalian bisa isi langsung dengan ball pen. Cuman karena perjalanan menemukan dan mengenali diri sendiri tuh tidak instan. Jadi aku pilih pake sticky notes aja. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang aku kurang atau keliru aku tinggal ngelepas sticky notes-nya. Oke aku contohin ya bikinnya kayak gimana. Aku gak bakalan jelasin poin-poin disini karena kalian harus baca dulu. Dan kalau mau ngebahas ini, aduh ini perlu video khusus gitu. Oke personal branding dimensions for? Tentu saja nih untuk aku. Oke untuk Sofia Mega. Sofia Mega. Bagus kan tulisannya? Tentu saja. Terus rules-nya. Kalau di buku aku nulis sih rules atau peranku tuh apa aja. Cuman sekarang aku akhirnya bisa menyederhanakan semuanya gitu. Yaitu penulis. Penulis caption. Ya gak? Penulis kan bukan hanya penulis buku kan? Penulis blog juga penulis. Terus booktuber. Karena emang dari sekian skill yang aku punya gitu ya. Yang paling aku nyaman tuh nulis gitu bukan motret. Nulis bukan ngedit video. Nulis bukan bikin video. Nulis tuh sesuatu yang paling aku suka banget deh dari ribuan skill yang ada di dunia. Masa sih? Terus standard. Standard ini aku memang bukan orang yang disiplin banget gitu. Aduh disiplin tuh jadi PR besar deh buat aku. Tapi aku sadar banget kalau aku tuh anaknya gak bisa kalau gak ngerjain sesuatu. Jadi kelebihanku adalah keep productive. Oke? Productive. Terus standard yang kedua. Aku gak mau kalau apa yang aku lakukan tuh cuman keren-keren banget doang. Cuman keliatan bagus doang. Soalnya fotoku juga gak bagus-bagus sama sih. Jadi standardku adalah bermanfaat gitu. Aku mau memastikan bahwa apa yang aku capai itu bukan cuman keliatan keren. Tapi orang harus tau gitu. Faedahnya tuh apa? Terus style disini. Styleku sebenernya kalau kita bicara personal branding emang harus jujur. Cuman aku menempatkan jujur itu sebagai style. Jadi kalau misalnya aku tau ya aku akan... Loh jatuh bentar dong. Kalau aku jujur ya berarti kalau aku lagi tau ya aku akan tau. Kalau aku lagi bodoh ya aku akan mengakui kalau aku bodoh. Itulah jujur sesungguhnya ya. Jadi kalau kalian nontonin videoku aku pasti akan kasih tau. Letak dimana aku tau dan letak dimana aku tidak tau. Begitupun ketika aku nulis. Style yang kedua adalah... Messi atau berantakan. Aku bukan anak yang jatuh terus kan terlihat kan. Kepribadiannya sangat berantakan. Aku bukan anak yang rapi. Aku bukan sesuatu yang suka minimalis. Aku suka yang berantakan banget gitu. Dan ketika lagi nulis catetan. Sebenernya catetanku tuh berantakan yang rapi. Pokoknya kalau kalian mengikuti Instagram ngerti lah ya. Itulah cara yang pake Personal Branding Dimension ini. Jadi kalian bisa tulis-tulis sesuai keinginan kalian lah. Mau pake spido, mau pake bolpen, mau pake sticky notes, mau pake memorekat. Terserah kalian. Oke? Semoga dari video ini kalian bisa tau ya kegunaan worksheet ini tuh mana. Dan kalian bisa tempelin ini di kamar kalian. Dimanapun yang kalian suka. Jadi ini deh worksheet yang aku bikin. Udah aku isi. Dan semoga kalian bisa ikut ngisi ya. Untuk mengenali diri kalian. Dan nantinya Personal Branding Manifesto ini yang jadi landasan buat kalian berkarya. Atau melakukan karya-karya yang lain. Atau menjalankan peran-peran kalian dalam kehidupan. Oke? Jadi aku tunggu hasil kalian. Jangan lupa teka aku. Aku pengen tau juga. Dan ini bukan teori yang aku bikin sendiri ya. Ini teori emang dibuat oleh ahli komunikasinya. Aku kasih sumbernya juga di daftar pusaka. Itu aku dapetin di situ. Cuman aku jelasin gitu gimana sih sebenernya mengaplikasikan Manifesto ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaudah. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Aku tunggu worksheet versi kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.